Saya sebagai Panglima OPM TPNPB Kodab Balim Timur Yaliyalimo siap bertanggung jawab. Sosok beribda Aske Mabel muncul dalam sebuah video singkat berdurasi 1 menit 58 detik. Dalam video itu, Aske Mabel menyatakan dirinya telah diangkat menjadi Panglima TPNPB OPM Kodab Balim Timur Yaliyalimo. Aske Mabel dalam pernyataannya menyampaikan, Kodab Balim Timur telah menerima 4 pucuk senjata api jenis AK-47 Cina milik Polri yang dirampas pada minggu 9 Juni 2024 dini hari di Polresi Yalimo, Provinsi Papua Pegundungan. Hari ini diumumkan bahwa Kodab Balim Timur Yaliyalimo akan memanfaatkan peralatan logistik yang dirampas ini, diperlukan demi untuk perjuangan bangsa Papua Barat. Demikian pernyataan Aske Mabel dalam video yang dibuatnya. Saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina, dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024. Saya sendiri sebagai Panglima OPM TPNPB Kodab Balim Timur Yaliyalimo siap bertanggung jawab, tegasnya. Menanggapi pernyataan Aske Mabel, juru bicara TPNPB OPM, Seb Bisambo membantah keberadaan Kodab Balim Timur Yaliyalimo dan tidak mengakui posisi Aske Mabel. Lantaran Aske Mabel diangkat Panglima Kodab oleh TPNPB OPM versi Jeffrey Pagawak. Klaim Jeffrey Pagawak dan Aske Mabel adalah merupakan pernyataan dan klaim ilegal, yang bertujuan untuk merusak perjuangan murni TPNPB di wilayah tanah adat suku Yali dan Endgame, tegas Seb Bisambom. Bribda Aske Mabel diketahui pada 9 Juni 2024 dini hari, membawa kabur 4 pucuk senjata laras panjang jenis AK-47 buatan Cina beserta amunisi. Sebelum itu, Aske Mabel masuk ruang penyimpanan senjata Mapolres Yalimo dengan berpakaian preman, dan sempat mengancam anggota yang berjaga saat itu. Salam berdua. Kami dari Pertahanan Kodab Paling Timur, Yali-Yalimo dibawah teritorial mafis OPM TPNPB. Victoria siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata dari anggota polisi AM. Senyata kemimpinan markas besar OPM TPNPB ingin menyampaikan kepada rakyat bangsa Papua Barat dan merintah Indonesia bahwa Kodab Paling Timur Yali-Yalimo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina, yang dimana yang telah diambil polisi Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada organisasi Papua Merdeka. Dan tentara pembebasan nasional Papua Barat dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodab Paling Timur Yali-Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Nama Panglima, Aske Mabel, nama Komandan Operasi, Brutal Kepsi, pernyataan sikap kami tetap menyatakan bahwa berjuang sampai Papua Merdeka. Tanggal 9 bulan lalu saya sendiri bawa ke luar M47 senjata AK-47 buatan Cina dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.